Ulang tahun ini ke-30 Ini adalah ulang tahun terakhir Dimana mama kamu Merayakan ulang tahunnya sendiri Karena tahun depan kamu tak selalu Menurut Tante ini adalah perubahan besar Tapi Tante punya keyakinan bahwa Mama kamu sudah lebih dari siap Dan kamu akan menjadi anak yang paling berikut Untuk bunyi mama sekejap Boba Mama kamu adalah orang yang spesial Dia adalah orang yang selalu punya tenaga Untuk menanyakan sahabat Sahabat dan perabat selain dirinya Dan punya segudang sumber daya Untuk membantu temannya ketika mereka sedang bersuling Terkadang Kata-kata yang terucap dari mama Memang tidak ada makanan Tapi itulah cepatlah yang apa adanya Sehingga setidaknya Kamu tidak akan pernah dibuat bertanya-tanya oleh Boba Mama kamu adalah seorang perencana Segala detil akan dibikirkan olehnya Dan sebisa mungkin dilaksanakan Sesuai kemauan Mungkin akan sulit ketika kamu besar nanti Ketika kemauan kamu akan berbeda dengan apa mau mama Tapi coba dengarkan dulu Karena seringkali mama benar Meskipun tentu tidak selain Suatu hari kamu harus punya kesabaran Dan juga keberanian Untuk perlahan dan merahkan apa yang kamu inginkan Karena mama pun selama bertahun-tahun Punya kebesaran hati untuk belajar Menerima keanehan dan kekurangan dari orang lain Termasuk tanda sendiri Dan juga papa kita Oh iya Papa kamu juga orang yang luar biasa Tampung dalam hidup Menghadapi hidup ini Tidak ada orang lain yang bisa menjaga kamu Sekeras papa Jadi kalau papa keras kepala Maksudnya saja juga ya Boba Ketika tanda menulis ini Mama dan papa sedang berjelajah di London Tentang mama kuliah eksplorium Apakah itu percintaan mama Dengan Dream Fox waktu SMA Atau dunia fashion yang mama akhirnya dihuti Dan temukan inspirasinya di sana Tetapi itulah yang membuat mama itu kaya Seperti sekarang Bukan materi Tetapi wawasan dan pengetahuan Yang membuat mama orang menyenangkan Untuk diskusi di sana Boba Pada akhirnya kamu mungkin tidak akan tahu Atau ingat siapa nantar Tapi kalau kamu sudah bisa baca Semoga kamu juga nertinya bisa mengerti Bahwa terkadang pada saat kita menjalani Suatu hubungan dalam orang Kita lupa menyatakan apa yang kita rasakan So once in a while See something nice to mama To papa Or say what it truly meant to you Akan lebih baik Kalau momentunya juga spesial Seperti hari ulang tahun lain I will see you around Boba Be a kind and beautiful soul like your mom Much love Nantar Biba Terima kasih Terima kasih